Musyawarah Nasional Forum Alumni Hayemiwati Forhati ke-5 di Convention Hall Swiss Belpalu, Sabtu, Dini Hari, 26 November 2022 berlangsung alot. Sidang Munas Forhati dihujani interupsi dari sejumlah peserta. Suasana pun kian memanas saat sidang pleno 4 dengan agenda pemilihan Presidium Forhati Nasional Masa Bakti 2022 hingga 2027. Pemilihan Presidium Forhati Nasional awalnya akan dilakukan secara e-voting, namun sebagian besar peserta Munas memilih melaksanakan pemilihan Presidium secara konvensional. Puncak desekan terjadi saat pimpinan sidang hendak memutuskan agar pemilihan dilakukan secara e-voting karena situasi mendesak, namun hal itu malah mendapatkan penolakan dari sebagian peserta Munas. Beberapa peserta kemudian maju hingga ke atas panggung dan mengambil alih jalannya sidang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.